Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Joel Christian Pada kali ini saya akan membahas mengenai Rotet Tool Tool ini berfungsi untuk memutar sebuah benda Caranya dengan diseleksi dulu bendanya, kemudian kita putar Untuk komennya sendiri ada di toolbar Atau di toolbar samping dan di shortcut dengan huruf key Kita mulai ya, kita seleksi dulu bendanya Kemudian kita pencet key Kita lihat Jadi pada saat kita memilih titik di mana kita mau Rotet Ada warna-warna seperti ini, warna biru, warna hijau, dan warna merah Hal ini berhubungan dengan aksis mana yang mau kita Rotet Misalkan di aksis hijau, kita bisa Rotet di aksis hijau Atau di aksis biru dan aksis merah Seperti ini ya Kemudian Kalau kita mau snap disini kan bisa berubah-ubah ya Seperti tadi warnanya Nah, tuh Bagaimana biar tidak berubah-ubah Pada saat kita ingin mencari titik awal untuk Rotet Kita pencet Shift Nah, seperti ini ya Jadinya dia tidak akan berubah-ubah nih Tetap di aksis yang kita pilih tadi Nah, kemudian Kita ambil titik kedua Fungsinya apa Dengan mengambil titik ini Kita bisa tahu Dari mana dia akan berputar Karena kita mengambil titik Di bagian kanan Maka dari kanan itu akan berputar Seperti ini Nah Seperti itu ya Kemudian Kita bisa atur Mau berapa derajat nih Di sebelah kanan bawah Ada angle Di mana kita bisa melihat Angka dari derajatnya Atau bisa kita ketik Misalkan 50 derajat Enter Nah Maka dia akan Berputar Sejauh 50 derajat Nah Kita juga bisa Mengikuti Kemiringan benda lain Misalkan kita melihat Di sebelah kanan kita Ada benda yang sudah Diputar terlebih dahulu Kita bisa mengikutinya Dengan cara Klik Snap Di bagian kiri ini Kemudian Ambil titik kedua Dan kita putar Mengikuti dengan Poin yang ada di benda kedua Sehingga dengan begitu Kita akan mengikuti Arah miring dari benda tersebut Nah Dengan begitu Kemiringan kita akan sejauh Dengan benda yang kedua Oke Sampai disini dulu Video saya kali ini Semoga bisa bermanfaat Dan tunggu Di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya